Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Negara ini bernama Ivorikos dalam bahasa Inggris Code de Ivorikos dalam bahasa Perancis Code de Marfil dalam bahasa Spanyol Edvin bin Kusti dalam bahasa Jerman Dan masih banyak nama lainnya Pantai Gading merupakan salah satu wilayah Sub-Sahara Afrika Negeri ini makmur penghasil coklat terbesar dunia Yang berbatasan dengan Telugu ini Burkina, Khasul, Mali, Liberia dan Ghana Pada abad ke-19 Pejuang Malik Kesamuri Tauri Seorang tokoh muslim Berda'wah dan menyebarkan Islam hingga ke selatan Kewajiban utama muslim adalah mematuhi perintah Allah Bukti keimanan awal yang utama dalam mengucap dua kalimat syahadat Di negara Pantai Gading Tuh orang muslim dikatakan soleh apabila dia mengerjakan salat Berpuasa, rakat dan berhaji bagi yang mampu Sebahagian besar muslim Iforian adalah sunni Mereka menganut mashab maliki Sebahagian dari mereka mendalami tasawuf melalui tarekat Seperti beberapa negara tetangganya Pantai Gading juga memiliki banyak penduduk muslim Beberapa sumber bahkan menyebut mayoritas penduduk negara Seluas 322.000 km persegi tersebut merupakan muslimin Data yang disampaikan lembaga riset PIW Forum Menurut lembaga ini Pantai Gading merupakan negara yang memiliki banyak muslimin Namun mereka hidup sebahagian sebagai minoritas Pada tahun 2009, jumlah muslim negara ini mencapai 7.745 jiwa atau hanya sekitar 36,7% dari total populasi negara Angka tersebut sangat berbeda yang dikeluarkan oleh CIA World Fight Menurut CIA, Islam merupakan agama mayoritas Disebutkan 40% penduduk Pantai Gading merupakan muslim Sedangkan Kristen dan animisme masing-masing berjumlah 30% Ada pun halaman Islam online menyebutkan Pantai Gading memang penduduk mayoritas muslim Disebutkan 60% dari total penduduk 16 juta jiwa mengandung agama Islam 22% pemeluk Kristen dan Katolik Serta 80% penganut animisme Sedangkan menurut data PBB tahun 2010 Jumlah penduduk Pantai Gading mencapai 21,6 juta jiwa Terlepas dari kebenaran angka-angka tersebut Muslimin hidup nyaman di Pantai Gading Layaknya kelompok penduduk mayoritas Mereka bebas beragama dan deluasa menjalankan ibadah Banyak merjit berdiri di negara bekas kolonia Perancis tersebut Salah satu yang cukup megah berdiri di bukota Abidjan Yakni Merjit Grand Basar Muslimin pun merayakan hari raya dengan gembira Dengan jumlah muslimin yang besar Pantai Gading kemudian bergabung dengan Organisasi negara-negara Islam Yaitu Organisasi Kooperasi Islam atau OKI Pada tahun 2001 Sebagai anggota yang ke-57 Terima kasih kerana menonton!